Intro Kita membaca A'udzubillah Cakotu berbeda dengan membaca Bismillah Kalau Bismillah, dua Pertama membaca Bismillah akan memulai segala sesuatu yang akan kita mulai Akan memulai, melakukan, memperbuat segala yang akan kita lakukan, kita buat Kita walih dengan Bismillah Kullu amrin, jibalin Setiap perkara yang penting Kalau tidak dibuka dengan Bismillah Abetarnya, buntung putus akta ajizah Daripada rahman Allah beraka'Allah Penjagaan pembelianan Allah Aset Tamasuk, kamu membaca Al-Quran Maka Al-Quran, cikgu Kau ikan Entah ya Contoh saja, contoh miang Kita lah do ingin Kamu membaca Al-Quran Bismillah Bismillah Kar 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 Kalau di tengah sore, Bismillah Kalau di tengah sore, Bismillah Kau mulai, Bismillah Cukup Bismillah Apa ayat yang kita baca kini Oh, lewat suun Duduk kami-kami Disunahkan Madhu Qibla Letakkan Quran yang sangat tinggi Konsentrasi Konsentrasi Di muka kita ada syaitan Di hati kita ada Itu isyarat Nangkah kita baca Al-Quran Tidak ada satu bacaan pun Yang akan kita baca Yang menurut kita Mengawalinya A'udzubillah Jadi, kalau orang Kalau membaca Al-Quran Pasti Al-Quran akan dibaca Baca hadis kan A'udzubillah Apalagi baca buku Itu alamat Kalau la'udzubillah Itu pertanda Al-Quran yang Akan dibaca orang Al-Quran akan dibaca orang A'udzubillah A'udzubillah Kita membaca Al-Quran Al-Quran itu Di awal surat Di awalnya A'udzubillah Minasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Sabahalillahi Maafis samawati Wal-art Wahual azizun hakim Karena kita baca Lalu mulailah balik A'udzubillah Minasyaitanirajim Ya Ayuhannasu A'budur Rabbakum Walladhi Khalaqakum Walladina Min Qablikum La'allakum Tattakun Eh Buka Buka Bismillah Memang Ada Bismillah Sabahalillahi Ayuhannasu A'budur Awkas Ibin Sabahalillahi Awkas Ibin Tapi itu Tidak ada Bismillah Jadi Tidak baca Bismillah Allah tadi Kamu mulai Itu jawapan Jadi Kalau terangga orang Membaca Alhamdulillah Alhamdulillah Tidak ada Baca Bismillah Jangan Jangan dibantah Loh Ya Buka Bismillah Memang Tidak ada Bismillah Itu Alasan Orang Sudah Al-Fatihah Amin Langsung Baca Sabah Tidak 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 Pak Imam Itu Kalau Salah Tolong Perbaiki Nanti Karena Sudah Al-Fatihah Itu Orang Kalau Baca Ayat Tidak Di Awal Ini Bisa Amin Alham Alham Yakni Lilladzina Amanu Antak Shaa Kulubuhum Lidhikrillah Tidak Pakai Bismillah Kenapa Mereka Tidak Bismillah Alhamdulillah Kan Tidak Masalah Sebab Al-Fatihah Sekolah Pakai Al-Fatihah Al-Fatihah Tidak Pakai Al-Fatihah Cuma Dipisah Oleh Amin Bahkan Kalau Kita Baca Quran Sajak Di Awal Surit Langsung Kita Baca Al-Fatihah Langsung Ayat Pertama Tidak Masalah Cuma Tidak Dapat Berkah Berkah Tidak Tidak Kerana Tidak Ayat Bismillah Sebagai Pembuka Sati Surit Pertanda Masuk Surit Baru Dan Pemisah Antara Surit Satu Dengan Untuk Keberkah Jadi Kalau Orang Baca Bismillah Ketika Baca Quran Tidak Masalah Cuma Kalau Baca Quran Semenjak Di Awal Tidak Dibacanya Bismillah Tidak Dapat Berkah Tidak Dapat Fadillah Tidak Dapat Pertama Tidak Angkuh Fadillah Bismillah Tidak Kali Sepuluh Paling Kurang Luput Satu Puluh Pahala Kalau Fahala Itu Loh Mengkonyo Berbeda Pemahaman Mazhab Dalam Dalam Salat Al-Fatihah Alhamdulillah Alhamdulillah Tidak Sekcik Tidak 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 Ini Baca Bismillah Dari Apa Rakam Kedua Allahu Akbar Alhamdulillah Amin Tidak Rasul Celah Baca Bismillah Kenapa Karena Mereka Memahami Seperti Itu Bismillah Itu Cuma Awal Setiap Solit Termasuk Al-Fatihah Yang Memahaminya Bahasa Bismillah Di Al-Fatihah Itu Berbeda Dengan Bismillah Di Awal Surat Lain Itu Mazhab Sampai Aman Aman Tidak Bertangkau Kalau duduk Kalau Muka Bertangkau Tidak Mendudukan Kalau Kita duduk Mana Tidak Masalah Duduk Tidak 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 Rata Mazhab Dua Rakan Duduk Duduk Bisa Kalau Memakai Apa Yang Dipahami Oleh Mas Setiap Duduk Terakhir Duduk Tawaruk Tanpa Menyalahkan Atau Mengat Benar Siko Dik Faham Al-Mani Seh Al-Mani Faham Saya Baca Belajarinya Apa Yang Telah Mau Pahami Lebih Kuat Lebih Kuat Dalilnya Lebih Kuat Menurut Mencok Dik Kitalah Duduk Tidak Tidak Menyalah Amantullah Al-Fatiyah Dibaca Salat Dudukan Tidak Masalah Itu Pasalah Kalau Dua Aman Tidak Tangkap Termasuk Baca Bismillah Sesudahul Adalil Amin Semua Adul Dan Seluruh Mengarihan Gairi Magdu Bi'alayhim Malad Daudin Amin Bismillah Rahman Rahim Ya Ayuhal Ladina Aman Tak Allah Bismillah Tapi Tetap Dibaca Salahkah Tidak Boleh Disalahkan Bisa Jadinya Membaca Itu Membik Berkahnya Membik Berkahnya Saja Dia Tapi Tidak Harus Seperti Itu Sebab Membaca Quran Tidak Semenjak Awal Duduk Duduk Asalah Jambum Yang Pangip Jambian Jadi Aku Tidak Amuh Duduk Anda MCU Manduduan Orang Duduk Awak Taga So Sebab awak menganggap Awak harus menanggap tali surah Nelain kok rabah Belajar belapang